Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Didit Aidit Channel Apa kabar? Biasanya Pertanyaan tentang apa kabar? Jawabannya baik atau Alhamdulillah baik Kabar baik Tapi kali ini keadaan kita kurang Baik Tapi sebenarnya baik-baik saja Kondisi kesehatan Sedikit terganggu Sakit gigi Gigi berlubang Apa yang terjadi kalau gigi berlubang? Ada rasa nyut-nyut Nyerih Obat sakit gigi itu banyak Yang Dapur Obat medis Atau apapun bisa dipakai Buat Menghilangkan rasa nyerih Pada sakit gigi Nah kebetulan ini gigi saya Berlubang Dan nyerih Nyerihnya itu nyut-nyut Saya coba untuk berkumur pakai air garam Dengan Rebusan air hangat ya Perasan air jerob sedikit Berkumur Tapi tetap juga nyerih Ditempeli bawang putih Sepotong bawang putih Untuk Lubang gigi tersebut Jadi Rasa nyerihnya sedikit berkurang Betul lah Dimana-mana sebenarnya Penyakit Selalu ada Penawar Ataupun obat Memungkinkan Untuk kita Tetap Bersyukur Didit Aidit Channel hari ini Tentang rasa syukur ya Walaupun sakit Walaupun Kesehatan tergenggu Kita patut bersyukur Dan harus bersyukur Karena rasa syukur Kita mendekatkan Diri kita Kemahap Penguasa Penciptaan Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun kita Kita adalah manusia Kita insan Tuhan Jadi Pantas Dan patut Buat kita Untuk bersyukur Dalam kondisi Apapun itu Dalam kondisi Sehat Dalam kondisi Sakit Dalam kondisi Terdesat Atau Dalam Kondisi Bahagia Sekalipun Tetaplah bersyukur Karena rasa syukur Itu Mendekatkan kita Pada Sang pencipta Kehidupan Sudah berlangsung Tiga hari Rasa nyerinya Masih tetap ada Nyut-nyutnya Juga tetap ada Olehnya Kegiatan istirahat Tidur kita Terganggu Dan sedikit terganggu Saya mencoba Untuk meneliti Tentang Kesehatan Gigi saya Gigi saya sehat Tampilannya kayak gini Sehat Tapi kenapa Berlubang Itulah makanya Rasa syukur kita Mungkin kurang ya Ketika kita Memasukkan makanan Asupan Makanan Kedalam mulut Apapun itu Entah minuman Buah Sayuran Daging Semua jenis makanan Yang kita masukkan Dalam mulut Kadang-kadang Kita lupa Untuk berdoa Sebagai Rasa syukur kita Makanya Sisa-sisa makanan Yang Tertelan Oleh rongga mulut Kita Menjadi bakteri Bakteri itu yang menyebabkan Luka Ataupun Lubang dalam Gigi Atau melukai Gigi Guzi kita Apa kaitannya Tentu saja sangat berkaitan Ketika kita berdoa Kita sadar Kita sadar bahwa Kita ada Insan ciptaan Tuhan Kita bersyukur Dan berhati-hati Memasukkan Segala macam Jenis makanan Kedalam rongga mulut Kita Nah Semalam Saya memperhatikan Ternyata lidah kita Dianugrai Enzim Yang bisa memilah-milih Racun Rasa Manis Pahit Asin Atau rasa apapun Bisa dideteksi Sama lidah Dan lidah Yang melengket Dalam lidah Sebagai penawar Apapun yang masuk Kedalam mulut kita Jadi Sebenarnya Bakteri yang ada Di dalam rongga mulut kita Atau di dalam Lubang gigi Digusi kita Bisa Dibesmi Bisa diberantas oleh Enzim yang ada Dalam lidah kita Yang bercampur lidah Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Luar biasa Ini sistem Sistem kekobalan Tubuh Yang ada Dalam rumbu Salah satunya Saja Lidah Dilumuri Luda Bisa Menyembuhkan Luar biasa It's amazing Dan itu Pantat kita syukuri Patut Dan pantas Untuk kita syukuri Bersyukurlah Teruslah bersyukur Salah satu Rasa syukur kita Menjaga Lima Waktu Didit Aidit Channel Untuk perubahan Lebih baik Untuk Inspirasi Saling mengingatkan Berbagi kebaikan Didit Aidit Channel Jangan lupa Maka masker Mencuci tangan Menjaga jarak Didit Aidit Channel Terima kasih Sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax